Gampang Tapi gue yakin Karena mereka masih saling cinta Lagian bokap gue juga udah jauh berubah Masa sih nyokap gue gak bisa nerima bokap gue lagi Gak mungkin Kenapa nya yang gak mungkin Bokap lu kan cinta banget sama si Desi Gak mungkin dia mau ninggalin Desi gitu aja Justru itu tantangannya Ya pinter-pinter gue lah jalan waktu Buat mereka bisa berduaan Supaya mereka bisa cerita-cerita Tentang kenangan manis mereka masa lalu Siapa tau dengan begitu Hati mereka bisa menyatu kembali Iya iya Kalau gitu gue dukung deh Tapi Riz Apa lu rela harus tunangan sama orang yang gak lu cintain Cuma buat nyatuin orang tua lu lagi Han Gue kan udah pernah bilang sama lo Gue akan melakukan apa aja Supaya bisa menyatukan orang tua gue lagi Dan gue rela kok Lagian Daripada gue nungguin si Jun yang gak jelas ribanya kemana Gue sesor aja yang ada Hehehe Kalo gitu selamat deh Gue doain ya Mudah-mudahan si Roy bisa ngegantiin tempat si Jun Ya udah deh Riz ya Bye Hai Macem-macem aja Masa kita yang suruh belanja untuk keperluan tunangannya Udah lah, namanya juga anak tunggal, dia cari perhatian mamanya, mumbung mamanya ada di Jakarta. Ya tapi kan saya kan lagi sibuk. Apa lagi sih? Perhiasan dan bahan untuk kebayang juga belum? Kalau belanja gini, ngingetin saya ketika kita belanja dulu. Kita berdua belanjaan itu persiapan pernikahan kita. Kamu inget gak? Iya. Sebentar. Halo? Belum pulang juga. Sebentar lagi sayang. Sebentar lagi, sebentar lagi. Ini sudah tiga kali sebentar lagi. Kamu ngapain sih di sana? Di jalan. Saya kasih kamu waktu satu jam. Kalau kamu mau datang juga, saya mau pergi sendiri. Dari Desi lagi, mas? Ya. Dia tahu, saya ada di sini. Baru hari ini, saya akan kasih tahu dia. Sekarang saya mesti ketemu dia. Bila Risa, saya ada rapat di kantor. Assalamualaikum. 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 Mungkin, ini kan hari Minggu. Dia pasti pergi sama kuncel anak itu. Ghiblin banget sih itu perempuan. Loh, kamu kok gak percaya sama Mama? Katanya sih ada pertemuan dengan pencipta lagu di kantor. Alah, Risa gak percaya. Halo? Halo. Ya, ini Papa. Apa? Papa gimana sih? Kenapa Papa gak pulang sama Mama? Risa kan udah bilang Risa malang ngajak Mama sama Papa makan malam. Sekarang Papa di mana? Ada di kantor. Bohong. Barusan Risa telfon ke kantor Papa. Pokoknya sekarang Risa mau Papa pulang. Jangan bikin rencana Risa berlantakan dong, Pa. Risa, Papa ini sibuk sekali. Ngerti dikit dong, makan malam kan bisa kapan aja. Tapi... Udahlah, jangan bikin Papa marah. Tapi kali ini Risa udah ngundang Roy, Pa. Apa? Iya. Iya bener, Risa udah ngundang Roy. Roy juga udah mau datang. Terus, kalau Roy datang, Papa gak ada. Risa, Risa mesti ngomong apa dong? Apa Risa mesti ngebohong sama Roy? Sebentar, sebentar. Alah, udah deh. Pokoknya Papa harus datang. Kalau Papa gak datang, berarti Papa ngebatalin pertunangan Risa sama Roy. Risa, Risa. Mas. Mas, ayo berangkat. Des, saya... Ayo dong berangkat, sudah telat nih. Nanti jalan di rumah chat. Des, saya gak bisa, Des. Baru aja Risa telpon. Risa lagi, Risa lagi. Ada apa lagi sih, Mas? Ya, sebenarnya saya mau ngasih tau kamu. Saya... Kenapa? Kamu tidak bisa pergi lagi? Ya, tapi... Anak itu selalu mengganggu acara kita. Dia ngancam pertunangan Rian Roy akan dibatalkan. Kalau saya gak nurutin dia. Yaudah, pergi aja kalau gitu. Mas selalu mementingkan dia. Dan saya, saya terus yang harus mengalah. Lama-lama saya muak, Mas, dengan semua ini. Des? Des? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku kira kamu gak jadi dateng. Enak aja. Eh, kamu ngapain sih Baba Gituan? Malu-maluin dilatihkan orang. Turunin! Ya pakai otak dikit dong. Kamu yang gak pakai otak? Ya gimana? Oh, orang-orang pake gituan. Aku dapat kertas cuma segini ya. Tak tepilin aja. Masih mendengi nih tak tuli. Dilarang merokokok tak? Kalau tak terus dilarang kencing. Lalu kan? Bang-bangun. Eh, kamu apa kabar dok? Baik. Terus, jangan kata gimana aman gak selama saya tinggal? Masih, mahasiswa masih demo gak? Wuuuuh! Kamu pergi, itu kejadian semangki satu tau. Nah, sekarang kamu pulang semangki dua. Jangan kaya sebulan disini langsung ada pembalasan BPR satu, BPR dua. Ngaco kamu. Eh, terus yaudah nih kamu bantuin. Aku musik kantor hari ini. Gak dulu. Kamu kok sendiri? Kamu cakap apa lho? Bisa aja. Sendiri aja ya? Emang mau sama siapa? Lih cari, disana kan pacar banyak. Eh, emangnya saya kesana niatnya nyari pacar. Kali, kamu kan bosenan biasanya. Kalau kamu bawa, aku mau mesen. Saya ikat aja. Hmm, gila om. Eh, tapi kamu belum. Kamu selalu dapet telepon dari yang namanya siapa tuh? Dendi. Hah, yang bener kamu? Lho, emang kamu kasih nomor telepon? Enggak. Ya. Yaudah ya, buranya. Aku ketas-ketas sih, aku mesti kerja nih. Kau musik kantor nih. Oke, C.O. Ini langsung pulang lah, Kak. Kak Puk. Kak Puk? Itu lah yang tulisannya kan P.U.B. ya Puk. Tepat aja baca TAP. Iya, kita langsung kesana. Aku mau ngeliat penyanyi yang isi acara TAP kita itu. Kata Irma, orangnya sih bagus. Suaranya juga oke. Irma pesan, nanti kamu harus segera menemui Pak Hari. Soalnya Pak Hari itu sudah menjanjikan, Jody akan segera masuk dapur rekaman secepatnya. Oh. Kenapa sih Irma mendadak harus berangkat luar nanti? Biasa. Irma itu kan menikah dengan bule. Dan bulenya itu ngontot sekali ingin ngajak Irma pergi ke negaranya. Ya jadinya beginilah. Yang mustinya kerjaannya diselesaikan, tidak ada yang terselesaikan. Terima kasih. 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 Anak-anak ini sangat bergantung sekali kepada Irma. Sebab Irma yang melatih mereka. Jadi, saya harap Ibu Elsa bisa lebih sabar lagi untuk melatih mereka. Don't worry. Kamu harus terbiasa bekerja dengan saya. Soalnya, cara kerja saya dengan Irma berbeda. Dengan senang hati. Saya permisi latihan dulu. Silahkan. Dia akan jadi penyanyi yang besar. Sayang. Kamu yakin dia yang undang kita kesana? Kok gak sama-sama aja sih? Menurut dia, mau jemput Roy. Dia takut Roy terlalu lama menunggu. Udah lama, sih. Ikutin aja kemauannya. Entah ini juga demi kepentingan kamu? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mana dia? Barangkali di ruang situ. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Kami sedang cari anak kami. Namanya Clarissa. Katanya dia ada pesan tebak. Oh iya sebentar ya pak ya. Siapa nomornya tadi pak? Clarissa. Oh iya, Clarissa. Oh iya dia tadi memang sudah omosan tempat pak. Silahkan pak saya lanjutkan. Jadi kamu sengaja tidak memberitahu dimana kamu tinggal ya? Kamu juga sengaja kan? Tidak memberi kabar, apalagi telfon saya. Han? Elsa. Saya tidak menyangka kamu bisa berbuat begitu pada saya. Apa kamu pikir saya bisa melupakan kamu begitu saja? Tidak El. Perasaan saya tidak pernah berubah sedikitpun. Saya tetap menyintai kamu dan membantu kamu El. Satu yang membuat saya penasaran sampai sekarang. Kenapa sih kamu menolak cinta saya El? Apa selama ini kedekatan kita tidak ada gunanya? Han. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu. Kalau saya tidak pernah mencintai kamu. Kedekatan kita selama ini saya anggap hanya sebatas teman. Tidak lebih. Begitu. Baik. Tapi saya tidak pernah berputus asa El. Saya tahu kamu mencintai saya. Tapi kamu berusaha menutupinya karena ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya. Iya kan El? Ingat El. Saya akan selalu menunggu kamu.